Halo guys, jadi hari ini gue dapet kedatangan paket baru yaitu adalah Oli, ini adalah Oli Unil Opal Versi racing guys, saya bukan street, sorry kalau kedepannya gue ngomong street Dan ini sayangnya adalah 10W50, kalian bisa lihat dengan kapasitas 1 liter Karena KTMRC itu butuh 1,8 liter, yaudah gue akhirnya beli 2 botol dan video ini gak pernah disponsorin sama pihak manapun maupun Unil Opal itu sendiri guys Jadi gue di video ini pure beli sendiri, pake 2 sendiri dan gak dibayar Nah ini kalian bisa lihat aja langsung botolnya seperti ini, dari tampak depannya juga Ada gambar motor ya, ini kayak motor sport gitu dan ada tulisan Unil Opal 10W50 Dan Oli ini tuh asal Perancis guys, dan kalian bisa langsung aja cek video penggantian Olinya di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Halo guys, balik lagi sama gue Renu Reza yang di channel ZRZ Dan hari ini kita lagi ada di Pantai Mal Asti, sama Davila MotoHD nih hai bro Jadi hari ini gue pengen review udah 1 minggu gue pake Oli Unil Opal Jadi hari ini saatnya gue review apa aja sih yang udah gue rasain perbedaan kalo gue pake Oli Unil Opal Yang 10W50 itu guys, yang tipe street kalo gak salah ya Oke, langsung aja kita cus Pasti kalian penasaran reviewnya gimana setelah pembangunan 1 minggu Ganti Oli pake Unil Opal Video ini gak pernah disponsori sama brand manapun ya Gak pernah nih, cuman kalo mau sponsor boleh lah Oke, let's go! Yuk, duluan! Bismillahirmanirinimu Jadi ini gue bakal nge-review guys ya Performa dari Oli asal Perancis Bismillah Oke guys, jadi sebenernya Oli Unil Opal itu Opal ya, Unil Opal itu adalah Siap Lagi loh, lagi, lagi Nanjakan loh, nyungsep kesono Nih Oke guys, jadi Uli, Uli, Uli Jadi Uli Unil Opal ini guys Ini adalah Oli asal pabrikan Perancis guys Ya, sama kayak Ipon kali ya tuh ya Keluaran dari Perancis Jadi Oli ini tuh Banyak banget tipenya Yang gue pake itu adalah Viva Street Kalo gak salah ya Yang sayangnya tuh 10W50 guys Kenapa gue pilih 10W50? Karena emang rekomendasi KTM ERC KTM Duk itu 15W50 Pada dasarnya sesuai buku bantuan manualnya guys Tapi berhubung mencari Oli 15W50 itu sangat-sangat mahal Dan susah ya Untuk di Bali Terutama gue ini Dapet dari Tokopedia guys Kalian bisa cari aja Harganya tuh sekarang tuh kisaran 100ribuan Waktu gue beli tuh 100ribu Sedangkan Oli-Oli lainnya Untuk 10W50 tuh kisaran di harga 200ribu Untuk satu portal Contohnya kayak Liqui Moli Ipon R4000RS Kayak gitu-gitu guys Jadi untuk satu Oli ini Pro nya ya Yang pertama gue langsung review aja Setelah satu minggu makanya gak banyak masak-masak sih Pro yang pertama Pro yang pertama itu adalah Suara mesin jauh lebih halus guys Suara mesin jauh lebih halus Terusnya tuh Pro yang keduanya tuh Getaran mesin berkurang Pro yang ketiga tuh Suhu mesin terjauh guys Jadi gak cepet panas Selama gue pake Oli ini Mesin tuh gak cepet naik suhunya Terusnya tuh yang keempat Yang keempat itu Putaran mesin jadi lebih ringan Lebih ringan di entengnya Ketika lo open turtle tuh Jadi lebih ringan aja nih Tuh Kayak kan Ini yang keempat Yang kelima itu Pro nya adalah Lo tuh gampang banget cari gigi netral guys Gue sebelumnya pake iPhone R4000 aja Itu tuh Untuk cari gigi netralnya tuh susah banget Kalau sekarang tuh Gampang Gampang banget netral lagi Kayak gini ini kita bisa netral nih Nih Tuh kan gampang Udah netral lagi guys Itu tuh Pro nya Yang kelima Yang keenam itu Pro nya adalah Perpindahan gigi tuh jadi halus Shift Shift gear nya tuh lebih halus banget Perpindahan gigi lebih halus Transisi ke gigi lainnya tuh Lebih smooth gitu Nah itu Pro nya udah gue sebutin Terusnya Oli ini juga tuh udah full sintetis guys Yang berarti Oli ini tuh emang diperuntukkan Untuk motor motor jaman now Itu sih Harga murah yang pasti Tadi udah gue bilang Itu Pro nya Oke dan untuk kontra nya Kontra nya tuh adalah Oli ini tuh belum ada di pasaran Di Bali guys Masih ada di daerah Pulau Jawa Terusnya tuh yang kedua Kontra nya tuh adalah Oli ini belum sepenuhnya Di pasar manapun ada gitu Jadi gak sepenuhnya Ada di toko mana-mana aja Dan yang ke Tiga Oli ini tuh Apa ya Packaging nya gue kurang suka Botol nya gue kurang suka Dia tuh terlihat Murahan Botol nya tuh tipis Genyoy-genyoy gitu loh Gak kokoh kayak botol Oli-oli lainnya yang keras gitu Itu sih Itu menurut bagi gue sih Itu adalah Cons nya ya Gak tau kalo menurut dari pihak Oli nya mungkin tuh Sebagai pro nya ya Kenapa gue bilang Cons Karena untuk Oli asal Perancis gitu ya Perancis gitu ya kan Perancis itu dari luar negeri Kalo desainnya cuman kayak jelek gitu Kayak sayang sih Tapi sih Itu bisa diimbangi dengan Pro nya guys Yang tadi gue bilang tuh Kelebihannya banyak banget Dan Oli ini tuh enak banget Gue pake Untuk Tadi Udah sama mana ya Cons nya ya Itu sih Cons nya masih bisa diimbangi sama Karena Performa dan kualitas mesin Oli mesin ini tuh ya Bagus banget ke mesin gitu Dan kalo sejauh ini sih Setelah gue pake motor yang Berapa ya 5100 Dan Ipon R4000 Tapi bukan yang RS nya ya Gue ngerasa Oli ini tuh Lebih cocok banget dipake di KTM RC Atau di KTM Duk Atau terutama di motor motor super motor guys Karena Oli ini tuh Emang cocok banget Untuk motor motor seperti Untuk adventure Terusnya motor Offroad Mesin mesin yang basically nya tuh Untuk super motor Kayak KTM ini gitu Itu cocok banget sumpah Lebih smooth aja gitu Lebih Suara lebih halus Getaran tuh lebih berkurang Kayak gitu guys Terusnya Apalagi ya Untuk Cons nya sih udah sih segitu aja Gak ada lagi Dan Pro nya udah segitu aja Dan satu lagi gue ingetin Oli ini tuh jauh lebih murah dibandingkan Merak-merak Oli Sekelasnya loh Jadi kalian harus coba sih Unil Oval ini guys Oke Jadi segitu aja review gue hari ini Semoga kalian selalu Terhibur Dan Informasinya menjadi Bertambah selanjutnya video gue ini Jangan lupa As always Subscribe channel ini Karena gak dosa ya Dan gratis Untuknya like Share dan komen guys Kalau kalian pake Oli apa Dan kalau yang Kalian yang udah pake Di kasih review Gimana menurut kalian Oli Unil Oval ini guys Oke Sampai ketemu di video berikutnya As always Saluh safety riding guys See you bye bye We have Like a broads in Atlanta Hey Tidak 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 Tidak